hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini untuk pagi hari ini yaitu tanggal 31 Desember ya bisa dikatakan akhir tahun 31 Desember 2020 kali ini saya akan goes tipis-tipisan bersama istri lihat ini di belakang ada dua sepeda info saya dengar ini tetangga saya juga mau ikut ya nggak apa-apa biar rame kita mau goes di kahuripan Nirwana kemudian langsung lanjut ke alun-alun Sidoarjo ini nampak di belakang ada dua sepeda salimpit ya sepeda suami istri untuk itu bagaimana keseruannya ikuti keseruan daripada Ustaz Awan story oke Hai ini teman-teman teman-teman sepeda saya dengan istri sepeda saya rambit persiapan perangkat baik teman-teman untuk pagi hari ini saya bertiga bersama istri dan Bapak Sutaman ia cari keringatlah atau membuang keringatlah agar badan kita menjadi buka dan sehat karena ini mengingat adalah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 untuk itu kita goes tipis sajalah ya di alun-alun Sidoarjo nanti juga mampir di Taman Kahuripan Nirwana Oke Oke teman-teman karena ini kondisinya juga masih pandemi COVID-19 yang juga saat ini masih belum benar-benar hilang dari muka bumi Kabupaten Sidoarjo nanti itu saya menghimpang kepada teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan walaupun dalam kondisi sepeda tetap pakai masker dan nanti kalau nyampe sana hindari banyak kelumunan agar bisa memutus penyebaran COVID-19 seperti itu teman-teman baik teman-teman kita sudah nyampe di pasar kahuripan ini ada pasar keremping pasar yang tidak full artinya bukan pasar-pasar yang dibangun oleh pemerintah tapi pasar-pasar yang digelar pakai tikar atau mungkin jualan di pinggir-pinggir kemudian nanti jam-jam 9 atau jam 10 ini sudah bubar Alhamdulillah kita sudah nyampe di pasar kahuripan banyak orang Hai beli-beli disini banyak bermacam makanan-makanan ada makanan ringan kemudian ada nasi pecel di situ nampak Oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah nyampe di kahuripan ini bersama istri tercinta dan sebelah saya ada Pak Sutaman perlahan tapi pasti kita sudah nyampe di kahuripan Nirwana kondisinya cukup sepi sepi jaman ya atau sepi kondisinya cukup sepi sebenarnya ini saya ya penasaran aja di tanggal 30 Desember 31 ini 31 Desember akhir tahun barangkali di kahuripan rame namun kita akan coba lihat kondisi di alun-alun Sidoarjo kita cuman lewat aja di kahuripan ini lanjut Oke teman-teman kita sudah nyampe di Monumen Jayandaro Sidoarjo indah sekali nampak untuk Monumen Jayandaro Alun-alun Sidoarjo Baik teman-teman ini Monumen Jayandaro yang berada di tengah-tengah Alun-alun Sidoarjo kondisinya pada saat ini jadi tanggal 31 Desember 2020 dan bisa ketelat bersama-sama nah ini para pengges-pengges juga kumpul cuman tidak begitu rame seperti biasanya karena ini yang juga terdampak adanya pandemi COVID-19 jadi tidak begitu bergerombol karena mengingat juga masih belum selesai wabah COVID-19 di Kabupaten tercinta Kabupaten Sidoarjo oke baik teman-teman kita sekarang sudah berada di samping atau depan Monumen Jayandaru Sidoarjo tempat berada di Alun-Alun kondisinya seperti ini tidak begitu rame seperti biasanya saya dengan Pak Suta Amat sebenarnya ya penasaran saja bagaimana di akhir tahun 2020 ini kondisi Alun-Alun Sidoarjo ini memang banyak teman-teman penggawes cuman kondisinya tidak seramai yang kayak hari Minggu atau hari Sabtu seperti itu cuman? capek cuman? untuk pagi hari ini kita kawes tipis-tipis saja makanya tidak begitu memakai kostum resmi tidak pakai sepatu saya pokoknya untuk latihan saja karena sudah agak lama kita tidak kawes biasanya rutenya bisa ke Jolo Tundo kemudian bisa ke Mojokerto bisa ke Surabaya ke Jembatan Suramadu untuk kali ini cukup pendek-pendek saja jadi kita mampir di apa di Pak? di Bandir mana? di Bandir mana? ternyata kondisinya juga tidak rame sepi dan terakhir tujuan akhir kita adalah di Monumen Jayandaru Sidoarjo seperti itu bersama dengan ini Bang Niko eh Bang Niko Mas Niko dan juga siapa? Rete Rete ini kita lagi berada di Monumen Jayandaru untuk mengisi kekosongan di akhir tahun ini mau pergantian tahun teman-teman ini tanggal 31 Desember 2020 saya saat penasaran kalau disini di Jayandaru tadi sempat lewat teman-teman sepi sepi teman-teman ini ternyata ketemu dengan tetangga ini Mas Niko dan Mas Rete Rete dua ini ya punya ini namanya apa? Muad biasa saja Muad biasa saja barangkali bisa ya masuk apa berteman dengan Mas Muad Muad biasa saja oke Mas Niko dua ini ya macam ini? Niko underscore Kurnia Niko underscore Kurnia barangkali teman-teman ingin berkunjung silahkan bergabung ke Niko underscore Kurnia oke kondisinya juga cukup adem karena ini juga agak mendung teman-teman selain ini kita tidak tahu apakah kita mampir makan atau apa mari kita lihat bagaimana keseruan perjalanan kita pulang karena ini adalah rute yang terakhir oke kita berbisa-bisa dulu ya mudah-mudahan nanti malam kita bisa kumpul walaupun tidak berkerumun karena ini ada larangan di RT kami nanti selalu akan menyembeli pedus ya sati gule namun kita upayakan jangan sampai berkerumun pakai masker kemudian jadi tangan kita siapkan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke teman-teman kita bersiapan pulang karena sudah mau siang ini insya Allah pukul setengah delapan kita juga bersiapan untuk pergi-perti masjid menikmati setahuan story untuk aktivitas setiap hari adalah merawat masjid Al-Izza kayak kebersihan kemudian muadzin dan juga yang lain dan juga yang lain tentang masjid Al-Izza seperti itu kita bersiapan pulang dan ketemu dengan anak-anak kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati